Takut terjaring Razia yang digelar petugas gabungan Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta Pusat, seorang wanita gelandangan bersembunyi di dalam sebuah kantor. Razia kembali digelar mengingat maraknya gelandangan dan pengemis di sekitar Masjid Istiqlal. Petugas Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta Pusat terlibat aksi kejar-kejaran dengan seorang wanita gelandangan di Jalan Pintu Air Pasar Baru, Jakarta Pusat pada kami sepagi. Takut terjaring Razia petugas, wanita tersebut nekat masuk ke dalam sebuah kantor untuk bersembunyi. Meski begitu, petugas gabungan berhasil mengamankan wanita tersebut dan membawanya ke dalam mobil patroli. Razia berlanjut dengan mengisir area dalam Masjid Istiqlal. Satu persatu pengunjung yang tertidur dibangunkan dan diperiksa identitas diri serta barang bawaan mereka. Bagi pengunjung yang terindikasi gelandangan dan pengemis, langsung diamankan petugas ke dalam mobil patroli. Sudin Sosial bekerjasama dengan Satpol PP menggelar operasi rutin. Ini merupakan operasi rutin selain juga kita menerima aduan-aduan masyarakat terkait dengan banyaknya maraknya PMKS yang kemungkinan dianggap tidak layak. Dalam razia tersebut, petugas gabungan menjaring lima penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya mereka diserahkan ke panti sosial di Kedoya untuk diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Rani Stone, Sanjaya. INews melaporkan. INews melaporkan.